Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Nah, soal berikutnya. Sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi disebut sudut A. Inklinasi B. Desiasi C. Induksi D. Deklinasi Jawabannya adalah A. Inklinasi Jadi ada dua istilah pada kemagnetan bumi Tentang sudut yang dibentuk oleh kutub magnet Yang pertama, inklinasi Nah, inklinasi ini adalah sudut yang dibentuk oleh magnet atau jarum kompas terhadap permukaan bumi Atau horizontal bumi ya Kemudian satu lagi adalah deklinasi Nah, deklinasi ini sudut yang dibentuk antara kutub magnet dengan kutub bumi Daerah di bumi yang menimbulkan sudut inklinasi terbesar adalah A. Daerah katolik jiwa B. 23.1.2 derjat lintang utara sampai 23.5 derjat lintang selatan C. Kutub magnet bumi D. 62.5 derjat lintang utara sampai 66.5 derjat ls Nah, manakah jawabannya? Nah, kita lihat pengertian tadi bahwa sudut inklinasi ini adalah sudut antara kutub magnet dengan horizontal bumi Ya, dengan horizontal Maka Yang terbesar nantinya akan dibentuk tentu antara horizontal dengan Ya, yang paling besar nanti adalah dengan kutub magnet bumi Karena antara horizontal dengan kutub magnet bumi ini nanti akan membentuk sudut 90 derjat Sedangkan untuk katolik jiwa ini tentu nanti sejajar ini nilainya 0 derjat Nah, untuk B dan D itu berarti antara 0 sampai 90 derjat Nah, jadi sudut terbesar, sudut inklinasi terbesar adalah dengan kutub magnet bumi Nanti sudut terkecilnya adalah dengan daerah katolik jiwa Garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sudut inklinasinya sama disebut A. Isogon B. Inklin C. Isoklin D. Aklin Jawabannya adalah Isoklin Nah, jadi isoklin ini adalah garis-garis yang menghubungkan tempat yang sudut inklinasinya sama Kalau isogon apa? Isogon adalah tempat-tempat yang sudut deklinasi sama Ini sudut deklinasi sama Sedangkan inklin tidak ada istilahnya Kemudian aklin adalah daerah yang memiliki sudut inklinasi sama dengan 0 Sama dengan 0 derjat ya Atau tidak ada sudut inklinasinya Teori kemagnetan dapat diterangkan dengan hipotesis A. Orsted B. Weber C. Loren D. Ampere Jawabannya adalah Hipotesis Weber Weber mengemukakan beberapa hipotesis tentang teori kemagnetan ya Mulai dari sifat magnet, kemudian kutub-kutub magnet Dan juga medan magnet Orsted Ini adalah ilmuwan yang memukakan tentang adanya induksi magnet ya Induksi magnet di sekitar kawat berarus Kemudian Loren Ilmuwan yang memukakan tentang adanya gaya magnet ya Gaya magnet Pada kawat berarus listrik yang diletakkan pada medan magnet Kemudian Ampere adalah ilmuwan yang memukakan tentang hukum elektrodinamika Elektrodinamika Nah beliau juga mengemukakan tentang jenis gaya yang timbul pada dua kawat lurus berarus yang berada dalam medan magnet ya Bahan berikut yang setelah dijadikan magnet menjadi magnet permanen yang paling baik adalah A. Cobalt B. Baja C. Besi D. Nikel Jawabannya adalah Baja Nah sifat baja ini Susah untuk dijadikan magnet Tetapi juga akan susah untuk kehilangan sifat magnetnya Nah inilah sifat dari baja Sehingga Baja Merupakan bahan yang tepat untuk Dijadikan magnet permanen Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.